Gubernur Maluku Murad Ismail akhirnya membuka secara resmi acara Grand Opening Gedung Baru Pasar Mardika Ambon yang ditandai dengan hand scanning dan pengguntingan pita pada Kamis, 18 April 2024. Gedung Baru Pasar Mardika ini dibangun pada 30 Desember 2021 dan rampung pada pembangunan 22 Juli 2023 dengan konstruksi empat lantai yang menggunakan anggaran Kementerian Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp134.863.524.850 dan dapat menampung 1.700 pedagang. Dalam sambutannya Gubernur atas nama pemerintah daerah menyampaikan apresiasinya serta menegaskan kepada pengelola, para pedagang dan masyarakat yang berkunjung di pasar ini untuk tetap menjaga kebersihan agar kondisi aman dan nyaman. Ia berharap setelah beroperasinya Gedung Baru Pasar Mardika, ini tidak ada lagi kelompok-kelompok atau orang tertentu yang mencari keuntungan sendiri di pasar dengan cara melakukan pungutan liar, yang memberatkan para pedagang sehingga berdampak pada naiknya harga barang kebutuhan pokok yang semestinya tidak perlu terjadi. Turut hadir mendampingi Gubernur yakni, Forkopimda Provinsi Maluku, Ketua TPPKK Provinsi Maluku, Sekretaris Daerah Maluku, Pimpinan Komisi 3 DPRD Provinsi Maluku, Bupati, Wali Kota, Ketua DPRD Kota Ambon, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Maluku, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku dan Kota Ambon, beserta unsur terkait lainnya. Atas kemampungan pemerintah daerah, saya menyampaikan apresiasi dan berhargaan kepada Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Balai Prasarana Wilayah Maluku. Kedua, Kepala Pengelola, para pedagang dan masyarakat yang berkuntung di pasar ini agar tetap menjaga kebersihan, aman dan nyaman. Janganlah jadilah, jadikanlah sebagai ikon di pasar di Provinsi Maluku karena termasuk pasar dengan kategori tersepanjang nasional di Indonesia. Dan yang ketiga, saya berharap setelah beropensinya di Bapak Menteri Pekerjaan Umum, Pasar Menteri Pekerjaan Umum ini tidak lagi ada kelompok-kelompok atau orang-orang tertentu yang mencari keuntungan sendiri di pasar ini. Dengan cara melakukan umutannya yang memperhatikan para pedagang sehingga mendampak pada naiknya harga-harga para kebutuhan pokok yang semestinya tidak perlu terjadi.